dari bengkel mobilnya di depan ada empat unit untuk hari ini menurutkan aja nih ya Tangerang Siantar Sidoarjo sama Karangkobar Banjarnegara nih Pak Oh iya ini empat unit sudah siap ini kan pesanan jadi saya kalau setiap jadi saya infokan terpambasannya ini empat unit dari mana tadi Siantar Sidoarjo Bapak Banjarnegara sama Tanggerang Oke terima kasih ini infonya terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Tony Popron ini Alhamdulillah mesin baru jadi baru pada jadi ini ini adalah pesanan mesin ya untuk yang ini dengan Mbak Eni Rianti di Tanggerang Jawa Barat kemudian yang ini dengan Bapak Ramoji atau Ibulan yang di Sidoarjo kemudian ini yang disyantar di kota pemantang pemantang ya Sumatera Utara jauh sekali saya sendiri juga belum sampai ke sana tapi mesin-mesin saya Alhamdulillah seluruh Indonesia karena kami on dan seluruh Indonesia ya dari Papua aja sudah sudah pernah saya kirim yang Sumatera Sulawesi Kalimantan itu yang sering sekali lombok pun sudah nah untuk yang ini mesin yang ini untuk Mas Umar yang kemarin datang ke rumah jadi mesinnya baru jadi satu minggu ya jadi kami satu minggu empat unit empat unit ya jadi satu minggu kita bisa produksi ini empat unit minimal empat unit ya Oke jadi mesin sebelum saya kirim saya tes dulu kalau sudah oke sudah kami cek saya tes kemudian baru kami packing nah itu kayunya udah siap kemudian ini pun yang sudah pesan sudah tidak sabar sudah tidak sabar untuk dikirim karena mereka mau sudah pengen produksi seperti saya anak ini produksi saya ini produksi saya ini ini untuk yang harga gerosiran dipasarkan di pasar-pasar tradisional warung-warung kantin-kantin dan lain-lain nah ini nanti ini yang ngambilin sales jadi saya hanya produksi di rumah saja jadi kita hanya di rumah saja dapat uang oke 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 jadi ini ya ini untuk tutupnya kita pakai mesin kapsiler ini contohnya kapsiler jadi nanti saya tidak terakhirkan juga nggak papa dan untuk bahan-bahannya ya bahan-bahannya yang saya anjurkan ini ini demi kualitas produk kualitas produk untuk supaya itu hasilnya pun rasanya enak dan tidak membosankan kalau kita gula kita harus pakai gula ya gula asli lah jangan pakai gula pemanis kayak gitu ya soalnya kalau pakai gula pemanis itu rasanya pun enggak enak kadang ditenggorokan itu bisa bikin kayak gatal-gatal gula kayak gitu jadi kalau pakai gula kayak gitu untuk pembeli untuk konsumen biasanya beli sekali itu udah tapi kalau kita pakai gula gula asli kita manisnya pun enak rasanya pun enak karena kita ada tambahannya itu dengan minyak jadi itu ada rasanya manis gulih nah ini pun minyak kalau minyak kalau saya pakai yang selalu saya pakai itu minyak kemasan atau minyak botolannya kemasan itu karena untuk produk tersebut biasanya itu awet awet dalam arti jatuh gimana enggak bau petengik itu enggak itu untuk menjaga ya karena ini biasanya bagus sih kalau minyak-minyak kemasan itulah untuk supaya produk kita itu kualitanya bagus Oke ini langsung saja saya praktekkan ya cara sih sudah banyak sekali saya itu apa ya praktek-praktek mesin cara masaknya sih sudah pada tahu semua saya saya yakin karena video saya udah banyak sekali dari ukuran minyaknya berapa jagungnya berapa gulanya pun berapa kayak gitu ya ini udah udah semuanya jadi gula sudah ya sudah jagung sudah kita tinggal amir atau perisak khusus makanan nah ini kita harus pakai bahan-bahan yang memang berkualitas yang bagus lah hasilnya pun bagus Nah itu kita untuk menjaga kualitas kualitas produksi supaya mantap oke hai 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 kucing udah siap-siap aja nah sekarang semua jangan lupa ya mesinnya daya listrik hanya sepuluan untuk yang keliling bisa daya putarnya ini dengan aki ini kalau di rumah ini kan dekat listrik kita pakai motor tapi kalau yang keliling pakai motor ini tinggal juga aja di rumah kita pakai aki-aki yang dimotor nggak papa Nah untuk pemanasnya untuk memasaknya kita pakai kompor gas ini kompornya ini gasnya Oke kita nyalakan kompor dulu jadi untuk beberapa lama itu ameng gitu ya kemarin saya sudah cek 10 hari ini 10 hari itu masih kriuk nah ini 10 hari masih kriuk jadi sangat bagus misalkan kalau kita produksi banyak pun jadi untuk dua hari tiga hari empat hari lima hari enam hari tujuh hari lah sepuluh hari nggak papa karena kita masih bisa pasarkan kayak gitu ah misal kayak gini ya ini untuk besok atau nanti sore nggak apa-apa soalnya nah nih kalau yang penting kemasannya itu rapat dalam arti tutupnya ya kapnya itu rapat press kita perpres jadi untuk popong yang bagus itu pakai mesin press untuk apa-apa mesin kapsiler kayak gini untuk yang pakai kam kemudian untuk yang plastik plastik itu kita pakai mesin apa yang presi dulu pres saya ini enggak ada dulu ada rusak udah pakai beberapa lama ya jadi ya plastik plastik itu harinya ya pakai pres kalau pakai karet itu biasanya enggak lama jangan sampai sepuluh hari tapi bukan sepuluh hari itu bukannya keadaan waksa ya tapi hanya agak amem cuman amem aja Oke ini untuk yang mencidu wajib si dojo si dojo tanggerang Hai siantar dari kota Pematang kemudian yang ini untuk yang di dibanjar negara karangkoba dengan Mas Umar Oke jadi bentar lati mateng ya nah ini tugas ada bunyinya jadi sangat menarik sekali apabila bagi yang jualan riling di tempat hiburan jadi ketika kita masak ini ada baunya harum sekali pasti orang itu akan mencari bahwa apaan ini biasanya kayak gitu dan setelah kamu mateng dia ada suara protok-protok-protok-protok-protok kayaknya nah ini misalkan jadi orang-orang akan tercengar tapi dia penasaran akhirnya apa beli kalau suara sudah biar dikit kita matikan komposesnya uang sampai pada keluar berarti kalau sampai pada keluar jagungnya sangat bagus sekali Mekarnya bagus Bayangkan ini Ini hanya Satu gelas Satu gelas itu Tidak penuh ini ya Nah ini hanya satu gelas Ini hasilnya kayaknya banyak sekali Hasilnya maksimal sekali Jagungnya bagus sekali Jangan lupa ini jagung impor ya Bukan jagung Indonesia ya Kita pakai jagung impor Biasanya yang saya pakai itu Dari Argentina Jagung impornya Bayangkan ini satu gelas Jadi banyak sekali Oke berarti Ini sudah sukses ya Untuk cek mesin Kita tinggal Packing Packing untuk langsung Kepengiriman Kepemaketan Untuk pemaketan Yang saya biasa pakai itu Indah logistik cargo Karena kita barangnya itu besar Kita pakai Indah logistik cargo Dijamin aman Oh ya ini ada gelas-gelasnya ya Ini gelas Ini gelas Ini gelas yang saya pakai Nah ini gelas Harganya 6.000 Jadi kalau per isi 2.000 Harganya 260 Jadi sekitar 6.000 Ini 6.000 Isinya ini 50 cup 50 isi 1 srp Harga 6.000 6.000 ya Ini gelas-gelasnya Oke saya coba dulu Nah ini kalau biasanya Saya produksi di Dalam Di ruang produksi Di ruang produksi Nah kali ini Karena mesin-mesin baru datang Ini saya langsung Oke Ini hasilnya Bagus sekali kan Jadi Ini ada menariknya Kita ada warna-warna macam-macam Warna buah sih Tapi gak apa-apa Menariknya Berbagai macam warna Jadi kalau dilihat itu Menarik sekali Coba Nah ini Contohnya banyak sekali Ada warna-warna Tapi warna-warna buah Ya Tambah menarik Warna-warni Baik Silahkan Yang mau berminat Usaha popron Atau yang masih belum usaha Tinggal hubungi saya Atau belum ada pekerjaan Tinggal hubungi saya Untuk Bagaimana cara pemasarannya Pokron itu Saya sudah Ini ya Sudah ada di video-video saya Atau mau tanya-tanya dulu Gak apa-apa Tanya-tanya bagaimana Cara pemasarannya Cara masaknya Bahannya apa aja Tinggal hubungi saya Tony popron Nomor Wa telpon 081 225 18 4801 Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Baik Ini sudah selesai Nanti 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 Tengah tes Tengah tes Tengah tes Tengah tes Kayak gitu lagi Dijadikan usahanya Nantinya Terkah Barokah Amin Amin Ya Rokal Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita menuju Nanti ke Packing mesin Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ini menuju Packing Packing mesin yang tadi Pengiriman Kesiantar Sidoarjo Tangerang Dan satu lagi Bancanegara Jadi Untuk Karena ini Sudah sore Jadi Kita Packing Hanya 2 unit saja Untuk yang 2 Ini Untuk yang Kesiantar Sama Bancanegara Besok Baik Terima kasih Ya Ini Packingnya Sudah Mau siap ya Tadi yang 4 unit Tapi Kita Untuk Sore ini Karena udah Waktu udah sore Kita Hanya Packing 2 unit saja Ini Untuk yang Ketangerang Ini Sudah Ya Dalamannya Sama Mbak Eni Rianti Kemuning Permai Nah Kemudian Yang satu Lagi Untuk yang disini Bapak Rumaci Nah Ini Mesin Untuk Yang Sama Banjar Negara Itu Besok Kita Packing Ya Ini Ini Packing Kami Sangat kuat Sekali Ditanggung Aman Sampai Alamat Jadi Silahkan Yang mau Usaha Popron Yang minat Atau Jualan Popron Ya Tinggal Hubungi Saya Untuk Nomor Telepon Tadi Saya Sudah Disebut Di Depan Atau Di Kolom Deskripsi Juga Ada Oke Ini Langsung Saya Persiapan Untuk Kepemaketan Inder Cargo Baik Terima kasih Salam Sukses Dari Saya Tony Popron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh